Untuk yang pertama dari Purwa 687, Mas Dhani bagaimana mengatur rumah yang masih ada sisa lahan biar bersih, biar rapi katanya? Untuk menata rumah di sisa lahan yang biar rapi dan bersih, kita kembali lagi dengan kebutuhan kita sendiri. Misalnya kebutuhan kita apa lagi nih, misalnya ruang yang lahan yang sisa itu mau digunakan untuk kita sebagai apa. Jadi kita kembali lagi dengan kebutuhan kita. Jadi kita harus sesuaikan lagi kebutuhan kita misalnya lahan yang sisa itu ingin dibuat seperti taman atau kolam. Jadi kita juga harus menentukan juga kebutuhan-kebutuhan. Maunya apa, kebutuhannya apa, baru kemudian dipikirkan desainnya seperti apa gitu ya. Iya bisa juga, iya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Dhani dari Masito 6099. Mas Dhani, hiasan yang harus ada dalam rumah apa sih supaya bikin nyaman, bikin betah? Selain mungkin teman di rumah ya. Kalau saya, sepengalaman saya di bidang interior desain, hiasan yang paling utama itu yang paling bikin nyaman dan bikin terasa ruangannya lega, lapang itu adalah cermin. Yang pertama cermin. Cermin. Iya betul, dengan cermin kita bisa membuat ruangan kita yang tadinya sempit, kita bisa jadi kelihatan lebih lega. Kemudian kita bisa juga kasih tanaman hias atau hiasan-hiasan dinding yang bisa mendukung kenyamanan dari ruang tersebut. Jadi cermin ya, ini penting juga sih buat kita nggak terlihat berantakan juga kalau mau pergi. Terima kasih.